5 klep dihilangkan dan kemudian menjadi juara Nama Yamaha sangatlah kental di dunia balap MotoGP Karena memang menjadi salah satu pabrikan yang memiliki banyak prestasi di ajang balap tersebut Tapi tahukah kamu, kalau di awal MotoGP era 4 tak Yamaha sempat kesulitan bersaing Utamanya dengan Honda sebelum kedatangan Valentino Rossi Kepindahan Valentino Rossi dari Honda ke Yamaha pada musim balap GP 2004 Memang menyisakan banyak pertanyaan Karena di saat itu Karim membalap Rossi sedang di puncak-puncaknya bersama Honda Dia begitu mendominasi balap MotoGP bersama Honda di sepanjang musim 2002 dan 2003 Dimana di kedua musim tersebut Yamaha masih sering bongkar pasang motor untuk mendapatkan hasil yang terbaik Di musim beradaan MotoGP era 4 tak Yamaha sudah memakai motor baru yaitu YZR M1 Yang merupakan pengembangan dari Yamaha YZR 500 Namun mengendam mesin 4 tak Berkapasitas 942 cc Inline 4 silinder Dengan memakai mesin Genesis 5 clap kebanggan Yamaha Dan masih memakai sistem bahan bakar karburator Motor ini sempat mempengimbangi Honda di sepanjang musim 2002 Dan mempengaraih 8 kali podium Dengan 2 diantaranya jadi juara seri Dan finish di posisi kedua kelas main akhir bersama pembalapnya Max Biaggi M1 generasi pertama ini Memakai sasis dan swingarm yang sama dengan milik YZR 500 Yang di jagoan Yamaha di ajang balap GP500 Karena dinilai Rangka serta swingarm itu sudah mereka kembangkan cukup lama Dan memiliki kestabilan dan handling yang baik Sasis M1 sendiri memakai model twin spar Atau yang oleh Yamaha disebut sebagai delta box Lalu di musim keduanya Max Biaggi pindah ke Honda Dan Yamaha kembali merombak YZR M1 Dengan memperbaruisasi serta bodyworknya Termasuk pengabutan bahan bakarnya dari karburator menjadi injeksi Dengan dual injektor per silinder Bahkan generasi kedua ini Sempat akan memakai dual shock breaker di belakang Kayak motor bebek Tapi diletakkan di bagian tengah Namun gak jadi dipakai Dan kembali pakai model monoshock Dan kali ini pembalap Yamaha ada Alex Barros Xenia Nakano Olivier Jacqui Dan Carlos CK Namun di musim ini Yamaha malah gagal total Dengan raihan terbaik di posisi 7 klasemen akhir Bersama Carlos CK Bahkan hanya sempat naik podium 3 sebanyak 1 kali oleh Alex Barros Nah bagaikan ketipa Duren Di tengah kegagalan total Yamaha di musim 2003 Rossi datang bagai pahlawan berkuda Tak hanya Rossi saja Bahkan dia membawa kronya yang di Honda Termasuk kepala kronya yakni Jeremy Burgess Desa kebedaan Rossi ke Yamaha ini Juga merupakan salah satu momen bersejarah Di ajang balang MotoGP Dan menjadi berita utama di semua media kala itu Serta ada beberapa fakta menarik Terkait kebedaan Rossi ini ke Yamaha Di antaranya berhubungan dengan situasi internal di kubu Honda Yang meskipun jadi juara rupanya tak kondusif Hal ini terjadi Karena Rossi dan kronya Menganggap kurang dihargai oleh para insinyur dan para petinggi Honda Awalnya Mereka memiliki tujuan yang sama dalam membangun sebuah tim Akan tetapi semakin kesini Para insinyur Honda seolah terkesan arogan Karena tak memendengarkan masukan dari Rossi dan kronya Parahnya lagi Mereka memiliki pendapat Kalau motor Honda dalam hal ini RC211V Memang sudah bagus dari sononya Jadi mau siapapun pembalapnya Tetap saja akan bagus Inilah yang membuat Rossi gerang Dan merasa tak nyaman di tim Honda ini Di satu sisi Di tim Yamaha juga awalnya memiliki sudut pandang yang sama Kalau kunci kesuksesan Honda ada pada motornya yang bagus Bukan karena pembalapnya Nah hal ini justru membuat Rossi merasa tertantang Dan ingin membuktikan Kalau pembalap yang bagus Justru bisa menghasilkan motor yang bagus Tak melulu motor bagus dihasilkan dari para insinyur Dan dengan bantuan dari Davide Brevio Melakukan pendekatan secara diam-diam Dari Rossi ke Yamaha Dan meyakinkan pihak Yamaha Akhirnya perimpinan paling bersejarah ini pun terjadi Ada hal unik yang terjadi Ketika pertama kali Rossi dihadapkan Dengan Yamaha M1 milik Carlos CK Rossi kurang terkesan Dan peranggapan kalau M1 adalah motor yang lemah Dan berantakan Kabel desain hasilnya tak beraturan Bentuk dan posisi tangki juga kurang pas Satu-satunya hal yang dia sukai dari M1 ini Adalah pada bagian panel speedometer yang sudah full digital Sementara pada RC211V masih analog digital Nah kedatangan Rossi ke Yamaha ini Semakin diperlengkap dengan adanya Masao Furusawa Yang merupakan bapak dari mesin crossband Grandshaft milik YGTR M1 Masao Furusawa hadir Membawakan konsep baru Mengenai firing order dan penggunaan valve Di mesin 4 silinder segaris Yamaha M1 Dan meninggalkan mesin genesis 5 silinder Yang dipakai selama ini oleh Yamaha Namun begitu Furusawa masih ingin tahu Apakah Rossi setuju dengan konsepnya Sehingga pada tes pramusim bersama Rossi di Yamaha Yang menawarkan bermacam-macam model mesin Yaitu ada 4 macam Yang pertama mesin 4 silinder segaris Dengan 5 clap per silinder firing order 180 derajat Yang kedua 4 silinder segaris Dengan 5 clap per silinder dengan firing order crossband Grandshaft Yang ketiga dengan 4 silinder segaris 4 klip per silinder dengan firing order 180 derajat dan mesin yang keempat ada 4 silinder segaris dengan 4 klip per silinder dengan firing order cross-plane crankshaft. Singkat kata, Rossi pun memilih nomor 4 memakai mesin inline 4 silinder segaris dengan 4 klip cross-plane sebagai basis dari Yamaha M1 untuk mesin 2004. Sementara Jeremy Burgess bertugas menyemuruhkan bagian sasisnya supaya lebih maksimal dalam handling utamanya saat melakukan pengareman. Di motor baru ini juga dilakukan perubahan di sistem asuman ban pakarnya yang awalnya sistemnya full injection yang berhasil dari Yamaha R7 750cc ke sistem katum kupu-kupu ride by wire. Masao Furusawa juga merupakan aktor pemakaian mesin Big Bang di MotoGP karena menurut dia karakter mesin screamer memiliki ledakan power yang rapat sehingga tak memberikan jeda padapan untuk melakukan traksi dan membuat ban cepat kehabisan kompon. Padahal pemilihan jenis ban dalam ajang bala MotoGP ini sangatlah menentukan. Nah pada mesin jenis Big Bang ini ada jeda dalam pengiriman power ke roda belakang yang membuat ban memiliki waktu yang cukup untuk mencengkeram asfal sehingga memberikan grip yang baik pada motor apalagi dipandukan dengan mesin cross-plane yang juga terkenal powernya mudah dikendalikan. Hal ini sangat berguna saat akan keluar dari tikungan. Itulah mengapa motor-motornya mahal dari dulu terkenal baik di tikungan namun kurang kencang di track lurus. Karena memang hal seperti inilah yang diinginkan oleh Valentino Rossi. Dan hasilnya yang mahal langsung juara dunia di musim 2004 bersama Valentino Rossi dengan 9 kemenangan dari 16 seri yang dilombakan. Di musim 2005 lebih gila lagi karena Rossi lagi-lagi menjadi juara dunia dengan kemenangan seri lebih banyak yaitu 11 kali dari 17 seri yang dilombakan. Dan ini menjadi rekor kemenangan terbanyak dalam satu musim hingga saat ini.